Saya Dr. Puji Pinta Senorat, bagian neurologi. Jadi topik yang akan kita kuliah pagi hari ini adalah back pain atau nyeri punggung. Sebagai pendahuluan, back pain sesuai dengan namanya berarti nyeri di belakang, di punggung. Nyeri yang dirasakan di punggung. Berdasarkan segmen yang terlibat, ada yang dikenal dengan neck pain, yaitu nyeri akibat bermasalah di area cervical. Jadi segmen cervical yang kena, maka pasien mengeluhkan di daerah leher. Kemudian ada middle back pain, itu di daerah tarakal, dan ada lower back pain, di daerah lumbal sampai ke sakral. Jadi yang paling banyak itu lower back pain, yaitu LBP. Karena apa? Karena dia yang paling mobile. Nah berdasarkan durasinya, ada yang dikenal dengan akut. Nah kalau nyeri itu berlangsung kurang dari 6 minggu, kita sebut akut. Kemudian subakut, bila sudah berlangsung 6 sampai 12 minggu. Dan yang kronis, bila lebih dari 12 minggu. Jadi itu 3 bulanan, kita sebutlah kronis. Ini apa artinya? Mau tahu akut, subakut, kronis itu berhubungan nanti dengan terapinya. Nah pada fase akut, di situ masih aktif inflamasi, maka perlu anti-inflamasi. Seperti itu ya. Nah kalau sudah kronis, biasanya tidak proses inflamasi lagi. Nah kemudian nyeri punggung itu merupakan masalah yang paling sering, yang dirasakan pasien yang membuat dia datang ke dokter. Jadi, aduh sakit pinggang nih, datang dengan nyeri punggung itu sering sekali. Ya bahkan merupakan keluhan yang membuat seseorang itu kurang produktif. Akhirnya dia bekerjanya jadi terganggu, tidak pergi kerja, seperti itu ya. Sebagai step pertama dalam menegakkan diagnosa daripada suatu back pain, itu membedakan, kita harus bedakan dulu gejala dan tanda, apakah itu nociceptive pain atau neuropathic pain yang menyebabkan radikulopati. Jadi ada nanti hanya bersifat nyeri akibat nyeri dari otot atau spasme otot misalnya, atau hanya di tulangnya. Nah ada yang sudah melibatkan saraf, ya jadi ada radiating pain, bahkan ada yang sudah menyebabkan kerusakan daripada saraf itu sehingga terjadi radikulopati. Nah kebanyakan kasus untuk nyeri punggung ini bisa sembuh sendiri, seiring waktu, ya dengan istirahat, ya itu bisa nyeri tergantung kepada penyebabnya. Nah istilah radikular pain, atau nanti akan sering kita dengar radikular syndrome, yaitu nyeri yang beradiating, beradiating itu menyebar, menyebar akibat kompresi atau inflamasi daripada suatu radik sarap. Sebagai contoh terjadi inflamasi daripada radik sarap di daerah leher, nah sesuai dengan distribusi daripada radik itu, itu akan menyebabkan nyeri yang radiating, nyeri yang menyebar apakah itu ke tangan, apakah itu ke lengannya. Kemudian radikulopati, yaitu dengan istilah nerve root disorder, ini terjadi bila kompresi tadi atau inflamasi terhadap radik sarap tadi sudah menyebabkan kerusakan, ya baru kita sebut radikulopati. Dari mana kita tahu dia kerusakan terjadi? Sudah terjadi defisit neurologis. Defisit neurologis yang terjadi tergantung kepada segmen radikular yang mana, yang diinervasi oleh radik sarap tadi, sehingga terjadilah gejala-gejala atau masalah di refleksnya. Bisa kita lakukan pemeriksaan refleks, misalnya terjadi refleks yang menurun, refleks yang atau gangguan rasa, ataupun bahkan kelemahan atau parese. Ini tulang belakang, ya di daerah cervical itu, seperti pada gambar ini, yang upper itu di daerah cervical, kemudian thoracal dan lower di daerah lumbar, kemudian sampai ke sakral di bawah, ya. Nah, gejala yang ditimbulkannya bermacam-macam. Bisa berupa nyeri otot, bisa berupa nyeri seperti ditusuk, seperti ditembak, ya. Macam-macam tergantung kepada apa yang terlibat. Kemudian, fungsi daripada pergerakan bisa terganggu. Jadi, terbatas. Pada waktu pemeriksaan, kita suruh pasien coba membungkuk, coba marah ke kiri, ke kanan, itu bisa kita perhatikan keterbatasan daripada pergerakan akibat nyeri. Atau bahkan pasien tidak bisa lagi berdiri tegak, ya. Tidak mampu berdiri tegak. Jadi, orang-orang nyeri punggung biasanya mengurangi rasa nyeri dengan cara membungkukkan badannya, ya. Sorry, aku lagi ngajar. Sorry, aku lagi ngajar. Nanti ya. Sorry, ada gangguan. Kemudian, sifat nyeri itu bisa menetap, bisa intermittent, atau hanya muncul pada saat posisi tertentu, atau pada saat melakukan gerakan tertentu. Ya, itu perlu kita tanyakan pada anamnese. Nyerinya kapan saja? Kita kan sudah skill setelah, ya. Bagaimana rasa nyerinya? Apakah nyerinya kalau bergerak? Apakah waktu diem pun dia nyeri? Seperti itu ya. Apakah nyerinya itu di titik tertentu? Atau dia berradiating, ya. Nyerinya menyebar, berarti sudah meribatkan tadi radik sarapnya. Kemudian rasa nyerinya seperti apa? Ada yang nyerinya tumpul, apa? Nyerinya tajam, seperti ditusuk jarum, atau bahkan seperti terbakar. Ya, kemudian lokasinya di mana? Apakah di leher, apakah di bagian tengah, atau di bagian bawah, atau bahkan menyebar sampai ke tungkainya, atau ke kakinya, ya. Nah, jenisnya, ada yang dikenal dengan tadi, ada akut, subakut, ada kronis, tergantung seberapa lama sudah berlangsung nyeri itu. Kemudian, tergantung kepada sehemen yang terlibat tadi, ada yang upper back pain, ada yang middle back pain, ada yang lower back pain. Penyebabnya? Ya, penyebabnya ada yang mekanik, ada yang proses degeneratif, ya. Proses degeneratif, proses ketuaan, atau oleh karena inflammatory, onkologik, ya, malignansi, cancer, atau oleh proses infeksi. Bisa, ya, yang mekanikal, ya, injury terhadap spine, ya, kemudian terhadap diskus intervertebralis, atau terhadap soft tissue-nya, ya. Kemudian bisa menyebabkan trauma, ya, menyebabkan fraktur, atau terjadi spondylolisthesis, ya, yang mengenai otot atau tulang, lumbago, kemudian bisa terjadi pada herniasi diskus, atau pada kehamilan. Orang ibu-ibu hamil kan sering nyeri pinggang, ya. Jadi, kita lihat, oh, ini bukan sesuatu yang patologis. Ini karena kehamilannya jadi beban mekanik, ya. Kemudian proses degeneratif itu bisa osteoartritis di spine atau facet joint-nya, ya. Kemudian di sacroiliac joint osteoartritisnya, spinal stenosis, atau penyakit-penyakit degeneratif disk, ya. Atau kompresi fraktur yang osteoporotik. Nah, itu sering pada orang tua, dia bukan trauma yang berat, kecelakaan, terjadi kompresi fraktur, ya. Kadang-kadang hanya duduk saja, tapi karena sudah rapuhnya tulang belakang, bisa terjadi kompresi fraktur, ya. Akibat inflamasi itu, contohnya pada ankylosing spondylitis, ya. Sacroiliitis. Nah, tadi proses malignansi pada cancer, ya. Kemudian proses infeksi bisa oleh epidural abscess, ya. Atau akses pada soft visu atau ototnya. Faktor resiko, usia, ya. Usia itu tergantung kepada nyari punggung mana, ya. Ada usia pada usia muda atau pertengahan itu sering karena trauma. Dia kecelakaan, ya. Pada usia pertengahan. Kemudian lebih sering pada laki-laki. Nah, juga riwayat dalam keluarga. Ini seringkali, ya, riwayat dalam keluarga ini merupakan faktor resiko. Kemudian adanya injuri sebelumnya yang dialami atau trauma surgery. Ya, dia pernah mengalami operasi, misalnya dilakukan spinal anestesi, misalnya, ya. Tadi pregnancy, ya. Kemudian yang kogenital. Kogenital itu akibat daripada kiposis, lordosis. Jadi memang bawaannya ada kiposis, lordosis, skoliosis. Itu juga sering menyebabkan nyeri punggung, ya. Kemudian kekurangan olahraga. Lack of exercise. Yang males-males olahraga kaku semua. Ya, kan. Penggunaan obat-obatan jangka panjang yang menyebabkan gangguan pada tulang. Misalnya penggunaan steroid, itu sering merusak, ya. Osteoporosis pada tulang. Kemudian postur yang salah. Ya, jadi kita sebagai dokter, calon dokter, juga dengan belajar ini, kita mengerti, oh, postur itu sangat berperan, menyebabkan nyeri punggung. Maka, biasakanlah kita posisi yang normal, ya. Posisi tegak. Jangan suka membungkuk-bungkuk. Itu akan menyebabkan kita beresiko untuk nyeri punggung. Overweight, ya. Kelebihan berat badan. Faktor stres dan merokok. Nah, sekarang kita lihat yang low back pain. Kenapa low back pain duluan? Karena dia paling sering. Ya, paling sering nyeri punggung ini. Definisinya, nyeri punggung bawah, itu dalam bahasa Indonesia nanti disingkat NPB, tapi yang paling lajim adalah LBP. Walaupun bahasa sehari-hari sering kita langsung pakai LBP, ya, low back pain. Berdefinisi low back pain adalah nyeri yang dirasakan di daerah punggung bawah dapat merupakan nyeri lokal maupun nyeri radikuler atau keduanya. Jadi, nanti pokoknya nyeri pada punggung bawah itu LBP. Nanti baru kita tentukan dia bersifat lokal, atau radikuler, atau nyerinya lokal juga dan juga radikuler. Menyebar, ya. Jadi, nyeri sesuai dengan namanya berasal dari punggung bawah yang dapat di-refer ke daerah lain atau sebaliknya. Itu yang disebut dengan river pain. Jadi, nyerinya di mana, tapi menyebar. Secara epidemiologi, insidencenya, lifetime incidence itu 60-90%. Jadi, hampir semuanya orang sepanjang hidupnya itu pernah mengalami nyeri punggung. Dengan annual insidennya 5%. Ya. Namun, 90% low weight pain ini akan mengalami penyembuhan, pemulihan tanpa terapi. Artinya, dengan istirahat tadi, seiring waktu, dia akan pulih sendiri kalau tidak ada yang rusak. Ya. Dalam 6-12 minggu, dia akan bisa pulih ya, tanpa pengobatan. Namun, siapa yang mau juga sampai berbulan-bulan tidak ada pengobatan, kan? Nah, 40-50% dalam satu minggu dia juga akan bisa sembuh sendiri. Ya, itu untuk yang penyebabnya ringan, ya. Hanya nyeri di otot, spasme otot, misalnya. Ya. Atau cedera ringan karena terlalu stretching, seperti itu, ya. Kemudian, 75% dengan keterlibatan daripada radik syarapnya bisa sembuh dalam 6 bulan. Itu tadi, seberapa berat yang terganggu, apa yang terlibat. Lebih lamalah dia rusaknya kalau sudah mengenai radik syarapnya, ya. Dikatakan bahwa low weight pain itu menyebabkan disabilitas pada orang dewasa di bawah usia 45 tahun dan penyebab ketiga daripada kesehatan pada usia di atas 45 tahun. DD-nya banyak, jadi artinya apa? Begitu datang pasien dengan keluhan nyeri pinggang bawah atau nyeri punggung bawah, itu mesti ada di pikiran kita segala macam, ya. Lumbar strain, kah? Atau ada HNP, kah? Ya, degenerative disease disease. Apakah bulging disc, ya. Yang menyebabkan radikulopati. kemudian apakah spinal stenosis, spondiloartropati, spondilosis, spondilolistesis, sacroiliac dysfunction. Itu DD. Semua ini menyebabkan nyeri punggung bawah. Ya, menyebabkan LBP. Nanti baru kita mau menyingkirkan ini satu persatu tentu dengan sebagai dokter anamnese lah. Bagaimana kejadian nyerinya sejak kapan? Apakah nyerinya itu hanya di satu tempat? Apakah dia radiating? Kemudian, apakah sudah berlangsung lama atau ada riwayat trauma? Kemudian nanti kita tanya apakah radiating sifat nyerinya? Ya, kemudian apakah penyebabnya tadi apa awalnya? Onsetnya itu bagaimana terjadinya? Dari situ nanti baru kita lakukan pemeriksaan fisik dengan lasek tes misalnya kita lakukan untuk memprovokasi apakah nyerinya radiating tadi yang sesuai untuk suatu HNP. Ya, jadi atau dilanjutkan dengan imaging untuk melihat apakah tulangnya ada yang mengalami kompresi fraktur misalnya apakah ada listesis ya atau dilanjutkan dengan CT scan atau MRI ya kalau sudah melibatkan medula spinalis atau radixarab itu harus dilakukan MRI CT scan sudah tidak bisa menunjukkan jaringan lunaknya ya bagaimana mekanisme timbulnya nyeri pada vertebra ya itu bisa oleh iritasi cabang saraf besar yang menuju ke ekstremitas ya bisa kalau sudah mengiritasi terhadap cabang saraf besar maka akan terjadi radiate tim-tim atau iritasi cabang saraf kecil yang mempersarapi vertebra atau hanya ketegangan otot ya spasme otot itu bisa kita tes dengan palpasi pada saat kita palpasi daripada otot-otot paraspinal itu kita rasakan apakah ada ketegangan ya muscle spasme ya waktu skill slip kan kita sudah latihan ya bagaimana mempalpasi daripada otot-otot itu kita lihat ini kok tegang sekali ya itu berarti suatu spasme ya kemudian apakah ada kerusakan tulang kita lakukan palpasi ya kita palpasi kita tekan kita rasa kita tanyakan dia nyering gak nyering gak di titik mana nyeringnya ya apakah ada nanti kerusakan di tulang vertebranya atau kira-kira proses radang yang ada di sana ya tentu tidaklah hanya palpasi kalau kita ada ragu di lokasi mana keraguan itu itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan foto imaging ya fotopolos atau CT scan atau MRI ya kemudian kita bisa juga oleh ruang antar vertebra ya diskus intervertebralisnya bisa juga menjadi sumber nyeri nah ini secara anatomi kita bisa lihat di gambar ini ya tulang vertebra ya kemudian ini diskusnya ya kemudian ada anulus ada nuklus bantalannya itu namanya nuklus pulposus inilah secara normal ini di dalam tulang vertebra ini ada medula spinalis spinal cord dan dari sana ada keluar saraf ya spinal nerve ya bisa jelas dilihat nanti di atlas atau di internet ya nah ini lower spine kita lihat pada gambar ini yang diperbesar ya kita lihat ini ada ini vertebranya ini diskusnya kemudian ini sarafnya ini klasifikasi tadi sama pada nyeri punggung keseluruhan dan juga pada LBP juga ya kita sebut akut kurang dari 6 minggu sup akut 6 sampai 12 minggu dan bila sudah lebih dari 12 minggu kita sebut LBP kronis penyebabnya bisa mekanik ya strain sprain daripada lumbal ototnya atau tulangnya ya kemudian proses degeneratif daripada diskus dan facetnya apakah herniasi daripada diskus spinal stenosis ya fraktur kompresi osteoporotik spondylolisthesis ini semua sama namun di mana lokasinya apakah di cervical apakah di daerah thoracal atau di daerah lumbar nah ini cerita di lumbar ya ini juga ya fraktur yang traumatik atau kelainan kongenitar yang non-mekanik bisa oleh neoplasma keganasan bisa oleh infeksi bisa oleh inflamasi tadi antilosin spondylitis ya kemudian bisa kelainan pada tulang yang disebut dengan pajetisis nah sebagai reflex untuk mengarahkan ini kelainannya serius atau tidak yang harus jadi perhatian kita bila nyeri itu onsetnya setelah usia 55 tahun kemudian apabila ada riwayat trauma ya kemudian nyeri konstan yang progresif dengan berbaring ini nyerinya terus terus dan semakin nyeri semakin nyeri hati-hati itu artinya ya kemudian ada deformitas sudah ada gangguan bentuknya ada riwayat kegenasan misalnya seorang wanita yang dalam anamnese ada riwayat dia seamama ya curigailah apabila seorang yang seamama mengalami keluhan nyeri pada tulang belakang LBP dia hati-hati mungkin suatu metastase metastase bisa pada tulang bisa pada medula spinalis ya menyebabkan nanti kelumpuhan kemudian juga pada orang-orang yang menggunakan steroid jangka panjang ya dia menggunakan steroid oleh karena penyakitnya ya misalnya dia penyakit penderita penyakit asma misalnya ya cenderung ke osteoporosis atau ada pasien kadang dia mengalami OA lalu dia pernah dikasih steroid pada waktu berobat karena masih fase akut kemudian dia merasakan bahwa wah setiap makan ini kok enak bisa dibeli di apotik nah akhirnya dia gunakan terus-menerus dia tidak mengerti apa efek samping ya jadi kita sebagai dokter harus memberikan obat harus dengan edukasi kita lah yang tahu oh ini saya kasih karena ini masih nyiri sekali masih ada proses radang saya kasih mungkin cuma tiga hari tapi kadang pasien itu tidak mengerti efek samping bahkan dia bisa menyebabkan ulkus lambung kan steroid ya jadi kita harus mengedukasi obat yang kita berikan supaya tidak salah penggunaan pada pasien yang bisa menyebabkan komplikasi yang buruk ya kecuali dia ya ada juga udah kita jelaskan tapi dia tetap aja sakit sekali gak tahan terpaksa dia beli kemudian orang-orang yang menggunakan obat-obat imunosupresan nah kemudian kita juga harus hati-hati pada pasien yang mengalami kelainan neurologis tentu ya kalau sudah pasien itu sudah ditemukan defisit neurologis yang menetap sampai satu bulan itu harus hati-hati saat yang serius kemudian dia demam-demam mungkin ada proses tadi seperti antulosin spondylitis ya proses infeksi ya dan pada pasien yang nyeri punggung bawah dengan berat badan yang menurun tanpa sebab nah pada pemeriksaan vertebra untuk mendianosakan kita lakukan pemeriksaan fisik ya setelah kita melakukan anamnesia kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik kita mulai dengan inspeksi pada waktu inspeksi ya kita kan inspeksi itu melihat dengan melihat sebenarnya waktu pasien datang ke kita datang ke praktek kita sudah bisa menginspeksi bagaimana gaya berjalannya orang yang kesakitan biasanya tidak bisa lagi tegak dia mulai membungkuk membungkuk ke satu sisi ya tidak lagi simetris ya itu semua harus jadi pemeriksaan buat kita baru nanti kita lanjut dengan yang lain ya jadi secara inspeksi pada saat masuk ke tempat kita praktek dia kita persilahkan duduk gaya berjalan pun sudah bisa kita lihat simetri atau tidak kemudian perilakunya pada saat mengeluhkan nyerinya misalnya waktu anamnese saat duduk dia sebentar gelisah ya untuk mengurangi rasa nyerinya upaya itu ya jadi dia gelisah sebentar mereng sebentar mereng ya untuk mengurangi rasa nyeri itu artinya ada ketidaknyamanan pada pasien kemudian kita lanjutkan dengan palpasi palpasi daripada vertebra dan otot-otot paraspinal ya jadi palpasi ini nyeri dari atas turun lagi turun lagi ya kita pada saat kita tekan kita rasakan ada sesuatu tidak di sana dan kita tanyakan ada nyeri atau tidak kemudian otot-otot paraspinalnya kita palpasi ada spasme atau tidak baru kita lanjutkan dengan perkusi ya diketuk bisa menggunakan refleks samar ya kemudian pada waktu pengetukan tanyakan ada nyeri atau tidak ya kemudian pemeriksaan untuk menilai fungsi ya bisa kita suruh dia bergerak ke kiri ke kanan bagaimana apakah ada keterbatasan pergerakan misalnya suruh coba coba bungku nah pas dia bungku eh sakit pada posisi tertentu mereng ke kanan mereng ke kiri mereng ke kanan kemudian ke belakang ya kemudian kita lakukan tes yang disebut dengan SLR test atau strict leg raise test ya lasek tes pasiennya berbaring kemudian kedua tungkai dalam kondisi ekstensi salah satu tungkai kita angkat perlahan-lahan kita katakan lasek tes positif bila ada nyeri yang menjalar ya sampai ke kakinya menjalar nah pada posisi kurang dari 70 derajat ya kemudian dengan hiperextensi tungkai kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan refleks ya refleks tendon dan kita tes fungsi motorik dan sensorik kekuatan ototnya bagaimana apakah berkurang kita tahu kekuatan otot 0 sampai 5 berapa kekuatan otot daripada ekstremitasnya kemudian sensoriknya kita tes apakah ada penurunan sensasi sensibilitas dengan tes sensibilitas itulah gunanya semua kita melakukan skills lab ya baru bisa kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang tentu pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan daripada kondisi pasien jangan semua ini karena di teori pemeriksaan penunjang semua lakukan tidak butuh atau tidak tergantung ke DD kita tadi bisa pemeriksaan neurofisiologis bisa EMG somatosensory efek potensial bisa pemeriksaan imaging dengan fotopolos atau mielografi siti mielografi atau siti scan bahkan MRI tergantung kebutuhan kalau kita lakukan pemeriksaan nyerinya hanya spasme otot yang lain tidak ada radiatin pain pada pemeriksaan lasek tidak ada ditemukan hal yang kecurigaan itu ya jangan gak perbuka lila MRI ya gak perlu siti scan fotopolos cukup untuk melihat apa yang terjadi pada tulang terkebrang seperti itu ya kemudian pemeriksaan laboratorium sebutuhnya tergantung kepada DD kita apa apakah ada yang kita curigai sesuatu untuk menyingkirkan adanya proses infeksi misalnya apakah masih aktif inflamasi ya jadi kita bisa periksa LED-nya CRP darah lengkap ataupun urin lengkap nah indikasi fotopolos pada nyeri punggung bawah ya nyeri pada usia di atas 50 tahun ya itu mungkin tadi ada suatu proses patologi tulang belakang misalnya ya kemudian kalau kita temukan ada defisit motorik itu wajib foto ya kemudian tadi berat badannya menurun tanpa penyebab yang jelas kok menurun terus menurun terus ada apa ya foto ya kemudian ada kecurigaan suatu ankylosine spondylitis kemudian pada penggunaan penyalahgunaan obat dan alkohol adanya riwayat cancer jadi ada riwayat cancer di bagian tubuh yang lain lalu dia mengeluh LBP kemudian pasien yang demam dan apabila dengan pengobatan tidak ada perbaikan dalam satu bulan kita lanjut dengan cauda equina sindrom cauda equina sindrom ini kita lihat secara anatomi ya ini ada ujung daripada medula spinalis ini yang kumpul itu namanya konus medularis dan ini berlanjut dengan yang seperti ekor kuda pada gambar itu namanya cauda equina ya jadi kalau ada sesuatu ini normalnya beginilah secara anatomi kalau ini ini tulang vertebra ini diskusnya kalau ada sesuatu dari sini yang menekan terhadap cauda equina dia akan menyebabkan gangguan yang dimanifestasikan dengan bisa cauda equina sindrom apakah nyeri dan apakah nanti akan terjadi parese atau gangguan pada miksi dan defekasi nah cauda equina sindrom itu merupakan keadaan neurologis yang serius yang mana terjadi kerusakan pada cauda equina terjadi kompresi yang serius pada cauda equina menyebabkan awalnya dia menyebabkan rasa nyeri kemudian diikuti dengan gangguan sensorik ataupun gangguan motorik atau kelemahan dan bisa sampai menyebabkan gangguan otonom terjadi bladder incontinensia bisa menyebabkan kehilangan fungsi daripada lumbar plexus atau nerve roots dari mulai kanalis finalis dibawah daripada konus medularis tadi ini bersifat lesi lower motor neuron gejala dan tandanya terjadi low back pain atau sciatica asalnya nyeri itu mulai dari batoknya bokongnya kemudian turun memanjang ke bawah sampai ke pahak menyebar sampai ke tungkainya ini merupakan nyeri yang hebat nyeri yang berat bisa terjadi gangguan sensasi di daerah distribusi saddle atau di saddle anesthesia atau di sekitar genitalia dan di sekitar anus perineal atau dengan saddle parastasia istilahnya kemudian bisa terjadi gangguan pada miksi dan defekasi bahkan disfungsi seksual bisa terjadi jadi kalau ada ini hati-hati ini bersifat bisa emergensi yang harus segera dioperasi misalnya bisa terjadi paraplegia kelemahan kedua ekstremitas ataupun anestesi pada kedua ekstremitas ekstremitas bawah pada pemeriksaan refleks bisa penurunan refleks ataupun hilang refleks penyebabnya bisa kompresi kompresi bisa berbagai macam misalnya bisa kompresi kaudaikwina itu setelah mengalami trauma kemudian ada pecahan kompartemen daripada tulang vertebra yang menekan terhadap kaudaikwina itu menyebabkan itu harus segera kalau ada pada anamnesi riwayat oh ini setelah mengalami trauma lalu dia mengalami nyeri hebat pikirkan akan suatu kompresi dari kompartemen traumanya vertebra yang mengalami pecah misalnya menyebabkan penekanan terhadap kaudaikwina itu harus segera diangkat dekompresi kemudian kompresi bisa oleh tumor spinal tumor atau spinal stenosis herniasi diskus dan proses inflamasi nah seperti pada gambar ini misalnya ini contoh ada tumor yang menekan ini jelas ya jadi otomatis dia akan menyebabkan gangguan dari mulai lokasi ini sampai ke bawah ya distribusi daripada radix itu ya jadi penanganan tentu ini harus diangkat untuk dekompresi penanganan daripada sindrom kaudaikwina adalah bisa emergensikal emergensi surgical ya untuk tujuan dekompresi tadi jadi penanganan itu tergantung kepada underlying penyebab apa dasar yang menyebabkannya kalau ada tumor tadi angkatlah kalau ada radang ya berikan anti-radang anti-inflammasi apakah itu contohnya ibuprofen atau pemberian steroid maka kita harus tahu tadi apakah ini masih akut sub-akut atau kronis kemudian kalau O ini karena infeksi ada abses di sekitarnya maka berikanlah antibiotik yang dilanjutkan dengan fisioterapi dan occupational terapi prognosanya apabila jelas penyebabnya itu dilakukan intervensi operasi dengan dekompresi tentu penyebabnya bisa diatasi maka prognosa baik kalau pasien-pasien yang pada yang serius 50-70% bisa menyebabkan gangguan pada urinarinya retensi urin misalnya atau terjadi incomplete syndrome bisa tergantung kepada seberapa cepat dilakukan tindakan kita sebagai dokter umum bukan kita yang melakukan tindakan di sini kita kuliah ini untuk mengenal jangan sampai ada kasus kaudaikwina syndrome seorang dokter tidak mengenal sehingga mengabaikan kasih saja nanti nyeri yang biasa-biasa sehingga pasien sampai menyebabkan kerusakan pada kaudaikwina dan menyebabkan kecacatan menetap itu akan lebih sulit mengobatinya berikutnya adalah spondylolistesis spondylolistesis adalah kelainan yang disebabkan perpindahan ke depan satu korpus vertebra terhadap vertebra di bawahnya ini tersering pada lumbal 45 karena tadi dia merupakan bagian atau segmen yang paling mobile paling aktif kita bergerak ke kiri kanan seorang muda misalnya mengangkat yang berat bungkuk seperti itu jadi sering terjadi listesis di sana sering pada orang yang mengangkat beban yang berat atau trauma pada pemain sepak bola misalnya ini bisa terjadi pada semua usia namun tersering pada usia tua karena sudah kelemahan daripada otot-otot pendukungnya nah grade-nya berdasarkan daripada fotopolos lateral ya derajatnya itu seberapa hebat pergeseran atau listesis itu nah bila bergesernya 25% disebut grade 1 ya kemudian grade 2 25-49% grade 3 bila 50-74% grade 4 75-99% dan grade 5 ini sudah slip seluruhnya 100% total sudah bergeser maka dikenal dengan spondyloptosis ya pada gambar ini kita lihat ya ini spondylolisthesis ini kan bergeser ya seberapa jauh ini berapa persen pergeseran ini ini kalau seluruhnya 100% spondyloptosis nah kalau sedikit saja ringan sedang grade 1 2 3 seperti itu tadi ya terapinya istirahatkan dulu istirahat pada fase aku itu istirahat perlu ya hindari angkat berat kemudian berikan analgetik atau anti inflamasi yang non steroid dan kalau perlu seberapa grade-nya dilakukan operasi spondylosis ya jadi namanya mirip-mirip hati-hati ya spondylosis ini ini sering sekali ini merupakan suatu degeneratif artritis ini merupakan kelainan degeneratif yang menyebabkan hilangnya struktur dan fungsi normal spinal penyebab utama adalah proses penuaan lokasi dan percepatan proses degenerasi bersifat individual ya individual itu termasuk juga bagaimana lifestyle seseorang bagaimana dia tadi memelihara postur tubuhnya dan juga giji dari masa mulai dia kecil kemudian celah antar vertebra diskus vertebra menyempit bila itu terjadi bisa terjadi kompresi ataupun iritasi sarap seperti pada gambar ini ini gambar suatu foto polos ya kita lihat ini space-space ini yang diskus ya secara normal ini masih bagus ya tapi pada di sini dia di segmen ini terjadi penyempitan ya kemudian ini ada pembentukan spur bentukan tulang-tulang baru meruncing inilah yang disebut spur formation di sini inilah ciri khas daripada suatu spondylosis jadi tergantung lokasi nanti spondylosis lumbalis atau di cervical spondylosis cervicalis itu semua menyebabkan rasa nyeri karena di apa dia ini peruncingan ini spur ini bisa mengganggu terhadap otot-otot paraspinal yang menyebabkan spasme otot spasme otot kan menimbulkan nyeri kalau hanya spasme yang terjadi maka pengobatan kita pemberian obat antispasme itulah ya underlying disease-nya terapinya 75% secara konservatif berhasil pasiennya diistirahatkan pemberian obat anti-inflamasi non-steroid kemudian muscle spasme diberikan pelemas otot kemudian dengan fisioterapi dilakukan pemanasan stimulasi elektrik kemudian lumbosakral ortotik olahraga stretching dan modifikasi gaya hidup jarang dibutuhkan pembedahan karena coba kita bayangkan kalau lumbal berapa berapa level dia mengalami spondilosis gak mungkin dioperasikan nah sekarang HNP hernia nukleus pulposus HNP itu apa sering sering kita dengar ya HNP kan kalau orang orang bilang terjepit saraf katanya orang-orang tua kalau datang berobat kayaknya saya sudah mengalami terjepit sarap atau saya oleh dokter CX dulu sudah pernah dibilang saya mengalami sarap terjepit itu seringkali bahasa sehari-hari itu yang kita kenal dengan HNP hernia nukleus nukleus pulposus HNP adalah protrusi atau ekstrusi nukleus pulposus tadi kan sudah kita lihat pada gambar yang mana nukleus pulposus ya kan bantalan itu ya bersama sebagian anulus cincin daripada antar vertebra itu anulus fibrosus ke dalam kanalis vertebralis atau foramen intervertebralis insidencenya 1-2% populasi bisa terjadi di mana saja sepanjang medula spinalis jadi gejala yang ditimbulkannya akan beradiating kemana tergantung di level mana daripada medula spinalis yang terganggu kan sarap itu gitu ya perjalanannya menginervasi kemana jadi jelas kemana gangguannya paling sering di daerah lumbar ini nukleus tadi ini anulus pulposus ini disini ada medula spinalis gambar ini kita lihat suatu contoh daripada herniative bis ini kita lihat gambar ini diperbesar ini sudah keluar nukleus pulposus ini ada probekan ini gambar yang normal normal ini korpus vertebra ini bagus ya kemudian diskusnya bagus seperti inilah celah yang bagus nah ini sudah mengalami herniative dan pada gambar ini bisa kita lihat bagaimana penonjolannya herniasinnya karakteristiknya biasanya pada usia 30 sampai 50 tahun lokasi nyerinya dari mulai pinggang ke bawah ya rasa nyeri bisa berupa nyeri terbakar bisa parestisi ditungkai dan faktor yang memberatkan yaitu meningkat dengan membungkuk atau duduk berkurang dengan berdiri nah itu kita pada anamnese kita tanyakan kapan aja nyerinya apakah kalau menaiki tangga semakin sakit ya kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita latih pada waktu anamnese ya tanda klinis pada pemeriksaan neurologis lasak tes positif dan bisa dijempai kelemahan atau refleks yang asimetri artinya apa salah satu tungkai menurun refleksnya ya asimetri dia distribusi daripada HNP HNP lumbalis itu merupakan HNP yang paling sering di segmen N5S1 sebesar 45-50% segmen lumbal 45-40-45% kenapa di sana paling sering karena jaringan fibrokartilagonia terutama di bagian posterior lebih tipis dibandingkan dengan diskus intervertebralis lainnya nah kalau di servikalis C67 itu 69% dan C56 19% antetorakalis jarang ya gradiasinya ada yang dikenal dengan protruded disk yaitu penonjolan nukleus pulposus dia hanya menonjol tanpa menyebabkan kerusakan anulus fibrosus jadi hanya bulging aja dia protruded kemudian prolapsed disk nukleusnya sudah berpindah tetapi masih tetap dalam lingkaran anulus fibrosus sedangkan extruded disk nukleusnya keluar dari anulus fibrosus dan berada di bawah ligamentum longitudinalis posterior sequestrated disk adalah nukleusnya telah menembus ligamentum longitudinalis posterior jadi pada gambar ini ya ini sudah prolapsed ini extrusi dan ini sequestration diagnosanya bagaimana kita menegakkan diagnosa setelah kita melakukan anamnese kita lakukan pemeriksaan neurologis berupa lasek test lasek test atau straight leg racing test tadi sudah ya sudah pada skills lab kita posisi berbaring tadi diangkat sensitivitas daripada lasek test ini 95% bisa positif pada protrusidis atau ada intraspinal tumor atau inflammatory radiculopathy kemudian cross lasek artinya kita lakukan lasek test pada salah satu tungkai dia juga menyebabkan nyeri di tungkai yang tadi dan femoral stretch reverse lasek test bisa mendeteksi pada l24 radix iritasi daripada radix kemudian pemeriksaan radiologis dengan fotopolos fotopolos tentu informasi tidaklah sebagus MRI karena kalau MRI kan bisa menunjukkan semua termasuk jaringan lunaknya ini yang fotopolos paling melihat penyempitan daripada diskus kemudian bentuknya apakah skoliosis lordosis kemudian bisa dilanjutkan dengan mielografi CT scan atau CT mielografi dan yang paling bagus adalah MRI MRI bisa menunjukkan jaringan lunak termasuk sarap medula spinalis terapinya konservatif biasanya kita menunjukkan istirahat bed rest tapi jangan berlama-lama bed restnya kita menunjukkan kira-kira dua hari istirahat dulu sambil kita berikan obat-obatan obat-obat anti-inflamasi yang non-steroid yang kalau tidak penting sekali jangan berikan steroid tapi kalau misalnya ini diperlukan sangking hebatnya inflamasi boleh tapi jangka pendek karena tadi dia menyebabkan banyak efek samping kemudian biasanya kan diikuti dengan spasme otot spasme otot maka kita berikanlah biasanya bareng dengan muscle relaxant muscle eperison HCL mungkin sering dengar ya obat-obat eperison HCL tonama paten mional misalnya ya pores itu biasanya muscle relaxant kemudian apabila terjadi nyiri neuropatik maka diberikanlah obat-obat untuk neuropatik pain contohnya gabapentin ya atau didokan patch tramadol krisikli antidepresan nah obat-obat yang terapi non-parmakologik seperti fisioterapi ya kompres hangat kompres dingin kalau masih akut biasanya es tapi kalau sudah kronis itu kompres panas ya kemudian kurangi faktor stress kemudian aktifitas pembatasan aktivitas pokoknya dia dilatih ya atau bila perlu pasang korset atau kolar cervical ya nah kapan dibutuhkan operasi ya operasi itu kalau kita sudah berikan terapi kita pantau kita fisioterapi tidak ada perkembangan kita tunggu sampai satu bulan dua bulan bahkan bisa menyebabkan defisit ya itu sudah dianjurkan untuk operatif jadi kita konsul ke bedah sarap misalnya bisa sudah terjadi progresif defisit neurologis ini kok jadi sudah mengalami kelemahan ya kalau sudah mengalami weakness kelemahan parise itu konsul ke bedah sarap ya kemudian kalau sudah muncul kaudaikunasindrum dengan gejala-gejala ke urinary yang terganggu atau disfungsi urinary bladder ataupun disfungsi seksual jadi kalau tidak berhasil atau sudah diobati dengan obat-obat neuropathic pain juga sudah sampai 4 bulan tidak ada respon tidak ada lagi respon terhadap terapi konservatif maka kita konsul ke bedah sarap nah spinal stenosis adalah penyempitan kanalis spinalis dengan kompresi radik sarap dengan atau tanpa banyak keluhan penyebabnya bisa ototrofik degeneratif daripada faset dan penebalan ligamentum pelapun ini ini yang normal seperti ini normal dia ya ada space ini jelas kanalis spinalis tapi ini sudah mengalami penebalan ya terjadilah penyempitan dikanalis spinalis menjadi menyempit terjadi spinal stenosis karakteristiknya biasanya pada usia di atas 50 tahun terjadi neurogenic intermittent claudication atau dikenal dengan pseudo claudification ya ini merupakan gejala yang paling sering jadi dia mengalami nyeri nyeri pada saat dia jalan kemudian nanti setelah nyeri dia sangkin nyerinya pun dia tidak bisa lagi jalan tidak sanggup lagi dia merasakan nyeri dia berhenti pada saat dia berhenti beristirahat hilang nyerinya lalu dia lanjut lagi jalan nah itulah yang disebut dengan neurogenic intermittent claudication itu khas pada spinal stenosis ya ini merupakan radicular pain ya merupakan manifestasi yang sering lokasi nyerinya sekitar pinggang sampai tungkah bawah seringkali bilateral sifat nyeri bisa menusuk seperti menikam memang nyeri-nyeri sarap itu kan begitu ya gak sama setiap orang ada yang kebas-kebas ada yang seperti disayat-sayat ditusuk jarum ya individual sifatnya kita menentukan lokasinya bagaimana sifatnya radiating atau tidak tidak harus sama oh seperti tertusuk baru stenosis spinal bukan ya faktor yang memperberat adalah bertambah bila jalan berkurang bila duduk ini suatu karakteristik yang khas daripada stenosis spinal tanda klinisnya sedikit penurunan ekstensi vertebra terapinya sama analgetik ral anti-inflammasi non-steroid terapi fisik ya kemudian injeksi kortikosteic epidural dan bila perlu operasi dengan laminektomi dekompresi sama indikasi operasinya sama apabila pada pemberian terapi konservatif tidak ada menimbulkan terbaikan pasiennya sudah mulai menimbulkan rasa nyeri yang sudah tidak bisa ditoleransinya lagi bahkan menyebabkan defisit atau terjadi kelemahan otot atau parisi ataupun gangguan terhadap bladder bowel dan terjadi disfungsi seksual itu ya kuliahnya pas sekarang jam 12 selesai kalau ada yang mau bertanya jelas ya kuliahnya kedengerannya kalian jelas dok nanti saya akan share bahan kuliahnya ke komting nanti silahkan di share ke teman-temannya baik kuliah berikutnya jam 2 jam 2 dok jam 2 lagi nanti jam 2 dokter puji ya 2 puji baru membawa kalapan ya baik baik kalau tidak ada yang mau ditanyakan bahan kuliah ini akan saya share lewat komting ya ke WA aja nanti saya share ya asiannya silahkan diteruskan ke teman-temannya sampai disini kuliah kita terima kasih atas